Intro Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada Selamat mengikuti siaran tekiah telah ah kata Ibrani Alkitabia bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekkiah adalah cara penilupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben Shalom Irena, Shalom Sahabat RPK dimanapun Anda berada Hari ini kita akan membahas kata Ibrani lo yanum shomer Israel, artinya tidak terlelap penjaga Israel. Dalam bahasa Ibrani dieja lamet vav dibaca lo artinya tidak. Yud nun vav memsofit dibaca yanum artinya terlelap. Shin vav memresh dibaca shomer artinya penjaga. Yud shin ref resh alef lamet dibaca Israel. Lo yanum shomer Israel tidak terlelap penjaga Israel. Masmu 121 ayat 1-8 Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Adonai yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu shomerka tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap lo yanum dan tidak tertidur penjaga Israel, shomer Israel. Adonai penjagamu shomerka, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Adonai akan menjaga engkau shomerka terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Adonai akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama. Sebuah masmur siarah yang dinyanyikan saat orang Israel mendaki Bukit Moriah menuju Baid Elohim di Yerusalem. Umat Tuhan mengakui bahwa pertolongan mereka adalah dari Adonai, pencipta langit dan bumi. Masmur merupakan bagian dari kitab tulisan atau ketufim dalam tanah, yaitu Torah Nefi'im Ketufim. Kitab suci Israel yang dikenal juga dengan sebutan perjanjian lama oleh orang Kristen bangsa-bangsa. Seluruh kitab suci diilhami oleh roh kudus termasuk kitab masmur. Di dalam masmur 121 yang tadi kita baca, roh kudus menegaskan bahwa Adonai, Tuhan Abraham, Yitzhak dan Yaakov tidak pernah terlelap sebagai penjaga Israel. Ada dua kata kunci di sini, loyanum tidak terlelap dan syomer Israel, penjaga Israel. Mari kita bahas kedua kata Ibrani ini, loyanum dan syomer. Ya, tentu ini menarik. Raja Salomo mempunyai 20 pengawal bersenjata para elin prajurit terbaik dari prajurit terbaik untuk menjaga kamar tidurnya setiap malam. Presiden Republik Indonesia memiliki penjaga di setiap gerbang istana. Pas pampres lengkap berseragam dan intel berpakaian preman menjaga di sekelilingnya. Setiap sudut istana tertangkap kamera diawasi dengan cermat. Pas pampres cepat tanggap siap merespon ancaman sekecil apapun. Namun pemasmur diilhami oleh Ruach Kodes, roh kudus, mengatakan bahwa saudara dan saya sebagai rakyat biasa, sebagai orang percaya, mempunyai penjaga rohani. Dan Tuhanlah penjaga umatnya. Bagaimana Tuhan menjaga umatnya? Pertama, Tuhan menyediakan malekat untuk menjaga umatnya seperti yang tertulis di dalam Masmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau, Shemarka, di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Hal senara juga tertulis dalam surat Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Dan kepada siapakah di antara malekat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kukuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jelas Tuhan menyediakan malekat-malekatnya untuk menjaga umatnya, baik Israel maupun bangsa-bangsa. Tetapi dalam Masmur 121 ayat 4 dikatakan, Sesungguhnya tidak terlalap lo yanum dan tidak tertidur penjaga Israel, Syomer Israel. Benar sekali, bukan hanya malekat Adonais, tetapi Adonais sendiri menjadi penjaga Israel, umatnya. Ini luar biasa, Tuhan sebagai penjaga umatnya mengawasi keluar masuk umat yang dijaganya terus-menerus. Ketika penjaga manusia dapat terlalap dalam tidur, Pemasmur berkata, Tuhan tidak pernah terlalap untuk menjaga umatnya. Dia menjaga kita setiap saat, selama 24 jam setiap hari, dan 7 hari dalam seminggu, 52 minggu dalam setahun. Penjaga ilahi kita tidak terlalap dan tidak tertidur, dialah pengawal 24 jam yang sempurna. Tidak ada waktu tidur, tidak ada waktu istirahat atau santai bagi penjaga ilahi kita. Kata Ibrani yanum terdiri dari dua bagian, yasan dan num. Yasan artinya tertidur, tetapi bisa juga berarti menjadi tua. Tuhan tidak pernah akan menjadi tua. Kita tidak bisa hidup lebih lama daripada Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita, tidak pernah menjadi terlalu tua atau lemah untuk membantu dan menyemangati kita. Bagian kedua dari yanum adalah num, yang artinya mengantuk atau cenderung terlalap. Banyak kecelakaan mobil yang terjadi bukan karena pengebundinya tidur, Melainkan karena mengantuk, sehingga lepas ke dali. Tuhan menaruh perhatiannya sepenuhnya kepada kita siang dan malam. Ia tidak pernah tidur, dia tidak pernah lepas ke dali karena rasa mengantuk. Ini berbeda dengan ilah-ilah palsu. Mereka gagal tanggap terhadap seruan umatnya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia, mereka tidak menjawab seruan umat. Karena mungkin ilah-ilah palsu itu ada urusan lain. Atau sedang berpergian atau malah mengantuk. Satu Raja-Raja 18 ayat 27. Kita percaya akan janji Tuhan. Namun kita juga perlu melihat fakta di sekeliling kita. Bagaimana pengertian Tuhan sebagai penjaga Israel bila dihubungkan dengan malapetaka yang dialami Israel oleh serangan hamas pada tanggal 7 Oktober 2023? Ya, ini pertanyaan yang relevan dan perlu dijawab untuk melihat keselarasan antara janji Tuhan dan kehidupan umatnya. Dan ini tidak terlalu mudah. Bahkan menjadi pergumulan kita. Pertama, fakta bahwa Elohim adalah penjaga umatnya tidak selalu berarti bahwa umatnya tidak akan mendapat tantangan atau ancaman. Di sisi lain, meskipun tantangan dan ancaman akan ada, namun penjagaan Tuhan pun tidak pernah absen. Tidak terlalap penjaga Israel. Yang kedua, janji ini tidak hanya dilihat dalam jangka pendek, tetapi juga harus dilihat dalam jangka panjang, mencakup ruang lingkup jasmani dan juga ruang lingkup rohani secara luas. Bagaimana kita melihat malapetaka yang dialami umat Israel akibat serangan hamas itu? Ya, kita semua bertanya, bagaimana hal ini dapat terjadi? Bukankah Israel terkenal dengan kecanggihan teknologi yang memberi kemudahan untuk memantau gerak-geri kelawan? Tetapi mengapa ketika serangan ini datang, intelijen Israel pun tidak memberi peringatan sama sekali kepada warga? IDF pun, Israel Defense Force atau Angkatan Pertahanan Israel pun sangat minim keberadaannya di festival musik anak muda Israel di dekat jalur gasa itu. Menurut Ehud Omer, mantan PM Perdana Menteri Israel, yaitu tahun 2006 sampai 2009, intelijen Israel mengetahui gerak-gerik hamas seperti latihan fisik yang mereka lakukan. Tetapi latihan-latihan itu tidak dipandang serius karena dipandang segedar untuk memelihara semangat mereka saja. Sikap intelijen Israel ini disebut arogan oleh Ehud Omer. Intelijen Israel sudah terlalu mengandalkan kecanggihan teknologi misalnya seperti Iron Dome, namun kurang memperhatikan human intelijen akibatnya mereka tidak dapat memberi informasi apapun. atau tidak memberikan informasi apapun kepada warga Israel. Di sisi lain, Hamas memang melakukan latihan-latihan sejak akhir tahun 2022. Dan pada bulan Februari 2023, pernah memberikan sinyal men, akan ada sesuatu, tanpa diberi tahu apa dan kapan dan bagaimananya. Ternyata mereka merencanakan sesuatu secara cermat dengan tingkat kerahasian yang sangat tinggi karena orang yang mengetahui rencah itu hanya kurang dari jari sebelah tangan. Hamas juga seperti pencuri memilih waktu pada waktu Israel dalam kesiagaan yang paling rendah atau sedang menurun kesiagaannya. Mereka memilih akhir Hari Raya Sukkot yang disebut Semini Aseret atau Hari Raya ke-8, Hari Raya Sukkot yang pada tahun ini bertepatan jatuh pada hari Shabbat saat umat Israel bersiap untuk menjalankan ibadah. Di sisi lain lagi, sekelompok kaum muda sekuler Israel bersama panitia internasional dari berbagai negara seperti antara lain dari Thailand, orang-orang yang bekerja di Israel, dari India, dari Tiongkok, Amerika, Perancis, dan Inggris. Mereka menyiapkan rencana festival musik anak muda yang dimulai Jumat malam yang pada waktu itu sudah terhitung hari Shabbat. Dari video yang beredar, terlihat panitia internasional itu mendirikan beberapa anjungan, namun salah satunya ada anjungan berupa patung Buddha di satu sudut lapangan. Sementara anak-anak muda Israel yang berjumlah 3.000 orang menari-nari dengan gaya bebas mereka. Ini festival musik yang biasa di lapangan terbuka. Tetapi dari segi rohani, ada kejanggalan karena ada informasi mereka menari-nari di hadapan anjungan patung yang dilarang di dalam torak. Ya benar, festival musik Supernova ini mengingatkan kita akan patung anak lembu emas yang dibuat dari perhiasan yang diberikan orang Mesir kepada orang Israel. Bangsa Israel menari-nari di sekeliling patung itu dengan iringan tetabuhan. Akibat perbuatan yang melawan perintah Elohim, ada 3.000 orang Israel mati saat itu. Ini paralel dengan kejadian festival musik Supernova tersebut pada tahun yang berjalan, yaitu pada Oktober yang lalu. Sabtu pagi hari jam 6.30, Hamas menyerang dengan roket untuk membong-bong tembok pembatas lalu membuat lubang besar untuk dilewati motor dan juga dengan oleh bulldozer dan ratusan pasukan teror bersenjata lengkap menyergap kerumbunan orang yang sedang menikmati musik dan menari-nari sebebas-bebasnya. Pasukan Hamas menembaki peserta festival musik itu dari jarak dekat, peserta melarikan diri ke segala arah sekuat tenaga menghindari tembakan membabi buta dari teroris. Dilaporkan ada sekitar 260 orang terbunuh saat itu dan lebih dari 2.000 orang terluka. Bersamaan dengan itu ada sebanyak 5.000 roket ditembakkan ke 22 pemukiman di wilayah Israel dalam waktu yang singkat bahkan sampai dekat kota Yerusalem itu roketnya ditembakkan ke sana. Banyak yang sempat ditangkal oleh sistem Iron Dome Israel. Penangkal roket Iron Dome coba ditembus Hamas dengan melontarkan secara masif 5.000 roket selama 20-30 menit sehingga banyak juga yang tak dapat ditangkal sehingga meledak di darat. Di samping serangan darat menggunakan kekuatan infanteri dan motor pasukan teror juga memasuki wilayah Israel dengan paraglider dari jalur Gaza. Mereka menyerang pemukiman-pemukiman Yahudi dan banyak kibut seperti antara lain kibut BRI, Niros, dan Kefar Asa mendapatkan serangan dari mereka. Mereka mendatangi rumah, demi rumah, membunuh, memperkosa, dan membangkar rumah penduduk. Korban mereka adalah penduduk sipil, anak-anak, orang tua, pria, dan wanita. Mereka juga menawan sekitar 160 orang, anak-anak, orang jompo, penyintas holocaust, ya artinya sudah tua, dan membawa mereka ke kota Gaza sebagai sandra. Ini serangan yang mengerikan. Apakah perannya dilanjatkan Hamas terhadap Israel sesuai dengan hukum perang? Serangan Hamas adalah perang yang tidak bermertabat. Ini bukan perang yang wajar, tetapi sudah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai pembanding, dalam Perang Kemerdekaan, bangsa Indonesia juga berperang melawan penguasa Belanda dengan taktik gerilya. Sah saja melakukan serangan tiba-tiba. Namanya juga serang perang. Namun, tentara rakyat Indonesia tidak menyerang warga sipil Belanda, wanita, dan orang tua. Tentara Indonesia dengan bambu runcing melawan tentara Belanda dengan bedil. Wanita Belanda tidak diperkosa. Anak bayi tidak dibunuh, dan tidak dibakar di depan orang tuanya. Perang Kemerdekaan RI kita masuk dalam kategori Perang Bermertabat, bukan kejahatan kemanusiaan. Ini sangat berbeda dengan serangan Hamas ke warga sipil Israel tanggal 7 Oktober 2023. Siapa Hamas dan apa tujuannya? Hamas dalam bahasa Arab merupakan singkatan dari Harakat Al-Makawama Al-Islamiyah yang berarti gerakan perlawanan Islam. Ternyata, kata Hamas dalam bahasa Ibrani berpadanan bunyinya dengan Hamas yang berarti tindakan kekerasan atau juga kekacauan, violent. Dalam pengertian bahasa Ibrani, tidak heran, Hamas dengan kejam telah merusak Zalem Elohim yaitu bayangan Elohim yang ada pada diri manusia dengan cara membunuh lebih dari 1.200 warga sipil Israel. Hamas didirikan setelah gerakan perlawanan Intifada I tahun 1987 dengan tujuan mendirikan negara syariah di seluruh wilayah Israel yang berarti melemparkan negara Israel ke laut. Apa maksud serangan Hamas kemarin? Yang pasti untuk mencapai tujuan mereka guna mendapatkan seluruh wilayah Israel. Namun harus diketahui bahwa ini bukanlah perang agama. Kita tahu dalam Angkatan Pertahanan Israel IDF sekalipun terdapat anggota muslim sebagai pasukan tempur mereka. Jadi ini bukan masalah agama namun masalah penguasaan wilayah geografis. Mengapa Israel menyerang bari Gaza? Israel sebagai negara berdaulat harus membela warga negaranya sebagai wujud negara hadir saat warganya mengalami malapetaka. Situasi yang dialami Israel dapat dibayangkan bila wilayah RI diserang negara tetangga atau kelompok yang tidak jelas dan ada sekitar 1.200 orang lebih terbunuh. Apa pemerintah Republik Indonesia tak akan menyatakan perang kepada kelompok penyerang? Kalau pemerintah RI tak melakukan apapun maka dikatakan negara tidak hadir alias tidak bertanggung jawab. Jadi sikap pemerintah Israel justru menunjukkan kehadiran negara bersama negaranya yang bersama dengan warganya yang diteror atau disolimi oleh kelompok yang zolim. Israel harus mempertahankan diri IDF dengan Iron Dome-nya tetapi tak cukup karena roket harus terus-menerus diluncurkan dari jalur gasa. Karena itu sumber roket di jalur gasa harus dibungkam dengan serangan baik udara maupun darat. Mengapa serangan darat? Karena serangan udara membantu tetapi tidak menyelesaikan masalah. Karena Hamas membangun jaringan di bawah tanah dan ini harus dilumpuhkan. Sandra di gasa harus dibebaskan. Ada 160 orang anak-anak dan wanita dan orang tua yang di sandera dan harus dibebaskan. Bukankah dengan serangan Israel banyak warga sipil gasa yang akan menjadi korban? Hal yang pertama yang harus kita perhatikan Israel bukan menyerang kota gasa per se tetapi pasukan Hamas yang bersembunyi dan memakai kota gasa sebagai tempat persembunyian. Hamas melontarkan roket-roket dari tempat pemukiman penduduk bukan dari kantor pusat mereka atau dari lokasi tertentu. Ini dimaksudkan agar kalau Israel menyasar mereka dengan serangan roket maka pemukiman penduduk yang terkena. Bila ini terjadi maka Hamas akan menggembar-gemborkan kepada dunia bahwa Israel menyerang pemukiman penduduk agar dunia mengecam Israel. Dengan maksud tersebut kita tahu sekarang Hamas memakai taktik perang dengan memakai penduduk sebagai perisa hidup atau human shield taktik yang tidak terpuji mengorbankan penduduk sipil untuk kepentingan mereka sendiri. Karena taktik Hamas melontarkan roket dari tengah-tengah pemukiman penduduk tersebut Israel paham bahwa serangannya terhadap Hamas akan juga mengena dan memakan korban sipil juga. Namun di sini kita lihat bedanya Hamas dengan Israel. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza untuk menghindari korban sipil. Pertama Israel memberitahu jalur evakuasi yang harus di diikuti dan jalur itu tidak akan diserang oleh roket. Dan jalur itu adalah jalur keluar ke Mesir melalui pos pelintasan Rafah. Kedua Israel memberikan waktu 1x24 jam kepada warga sipil untuk meninggalkan Gaza bagian utara sebelum melakukan serangannya. Kedua kebijakan ini menunjukkan bahwa Israel mematuhi hukum perang internasional. Perang yang dilakukan Israel terhadap Hamas adalah perang bermartabat bukan kejahatan kemanusiaan. Bagaimana sikap kita orang percaya terhadap perang Hamas Israel? Kita berdoa agar perang cepat selesai sehingga terjadi perdamaian di kawasan sempit di timur tengah ini. Pertama mohonkan kasih Tuhan bagi korban tak bersalah yang meninggal. Doakan keluarga yang ditinggalkan agar mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kedua doakan kesembuhan dan pemulihan warga yang terluka dari kedua belah pihak baik Israel maupun Arab Palestina. Ketiga doakan agar para Sandra dapat dibebaskan oleh IDF dengan pertolongan malaikat-malaikat Tuhan. Keempat doakan persatuan pemerintah dan bangsa Israel agar pertolongan dan kemenangan dari El Shaddai Shomer Israel dilimpahkan kepada mereka. Kelima doakan pertobatan yang menyeluruh bagi umat Yahudi agar mereka hidup sesuai pengajaran Torah yang memimpin mereka pada pengharapan iman pada Raja Mesias Ben David dalam Yeshua Hamasiyah. Amen. Kita doakan pokok-pokok doa tersebut agar perang cepat usai dan umat Tuhan tetap hidup dan terpelihara sebagai bukti bahwa Adonai Elohim adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap loyanum Shomer Israel. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara siaran Tekiah dapat didengar ulang pada Youtube kanal Keilat Mesianik Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Keilat Mesianik di Youtube untuk mengikutinya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani Hine loyanum Lihatlah tidak terlelap penjaga Israel oleh vokal grup Mesianik di Yerusalem. Sebuah lagu yang diangkat dari Masmur 121 ayat 4 yang baru saja kita bahas. Amen Adonai Elohim akan membuktikan bahwa dialah penjaga umatnya Israel yang tidak pernah terlelap. Amen Tiba saatnya saya Irina Indriana dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran yang mendatang Yesua keselamatanku telah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom 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 Isra'el 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati